yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda, Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi Pasalnya Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BPM di kota Kupa Ketua Indonesia Police Watch Sugen Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BPM Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur maka saksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat Ia pun meminta ke Polri Jenderalist Yosigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BPM di Bokar Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota terprestasi Rudy juga pernah membongkar kasus tindak bidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timor Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimpunan BPM Kami Tumpas Pol DNTT, Kompas Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir salah satunya terkait dugaan persempuhan yang kemudian dibantah oleh Rudy memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik kami mengetahui saudara, mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri rekan-rekannya sayangnya dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini tetapi diputuskan dengan secara setihak oleh Polda NTT dimana beliau diberhentikan secara tidak terhormat kami bagian dari jaringan nasional anti-PPPO sangat menyayangkan sikap ini mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka mereka sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur jadi dalam hal ini kami menanyakan meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri perhatian khusus dari Polri dari Mabes Polri dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan mengingat bahwa sekali lagi saudara Rudy Soed memiliki reputasi yang sangat baik kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan